Intro Kalian tentu tau Video pertama yang mencapai 1 juta view di youtube Adalah video Ronaldinho Meski kemudian Nike menghapusnya Mencapai 1 juta view dalam 10 hari Saat youtube baru saja diperkenalkan Hanya terjadi untuk orang-orang luar biasa Ya, karena pada masanya Ronaldinho adalah yang terbaik di dunia Dan percayalah Saat bola ada di kakinya Dia selalu berhasil membuat kita tersenyum bahagia Dia datang dari Gremio Menjadi sensasi bersama PSG Lalu membangkitkan lagi sejarah Barcelona Dan Ronaldinho telah memenangkan segalanya Dia datang ke Milan sebagai bintang Namun sayang, bakat memang membawanya ke puncak dunia Tapi tanpa kerja keras Dia gagal bertahan di sana Lantas Lantas Seperti apa kisah rollercoaster kehidupan Ronaldinho Yang bangkit dan memenangkan dunia Lalu dikabarkan bangkrut Di penjara Dan hanya memiliki 5 ponsterling di rekeningnya Simak Kisahnya Salah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan saat Ronaldo de Asis Moreira lahir Di sebuah rumah kayu di daerah perbukitan Kondisi keluarganya juga sangat miskin Ayahnya hanya mantan pesepak bola tak terkenal Yang kemudian menjadi tukang asfal Lalu ibunya berjualan kosmetik murah Sambil berusaha menjadi perawat penuh waktu di sebuah rumah sakit Ronaldo kecil yang sering dipanggil dengan sebutan Ronnie ini Sangat menyukai sepak bola Terutama futsal Tak usah bicarakan soal bakat Karena dia memang terlahir dengan talenta Saat usianya 7 tahun Dia didaftarkan ke Akademi Gremio Tempat kakak laki-lakinya bermain Roberto de Asis Moreira Usianya 9 tahun lebih tua dari Ronnie Di Akademi itulah Dia mendapat julukan Ronaldinho Inyo yang berarti kecil Karena dialah pemain termuda Dan bertubuh paling kecil di tim Keluarga mereka beruntung Karena karir Roberto mulai bersinar Saat menandatangani kontrak profesionalnya dengan Gremio Roberto meminta sebuah rumah yang cukup mewah Dengan kolam renang dan mereka pindah ke sana Ronnie begitu bahagia Karena dia bisa sekamar di Akademi dengan kakaknya Ah, aku bahkan bisa sekamar dengan idol aku Dan Roberto Menyayangi adik kecilnya lebih dari apapun Sekalipun jadwal latihannya padat Dia selalu menyempatkan waktu berlatih berdua dengan Ronnie Sayangnya Kebahagiaan keluarga itu di rumah baru mereka Tak berlangsung lama Karena sang ayah Wow The Asis Moreira Yang juga bekerja sampingan di klub Gremio Meninggal akibat terjatuh di kolam renang Hari itu Ronnie baru saja pulang dari bermain futsal Dia mendapati rumah mereka ramai Dia mengira ada pesta karena kakaknya berulang tahun Tapi, mengapa ibunya malah menangis? Roberto membawa Ronnie ke kamar mandi Sambil memeluk adik kecilnya Dia berkata Ada kecelakaan Ayah telah tiada Dia meninggal Itu tak masuk akal baginya Tidak mungkin ayahnya pergi selamanya Bagi Ronaldinho Ayahnya adalah pahlawan Satu-satunya orang yang mengatakan Agar dia menjadi orang yang jujur Dan bermain bola dengan gayanya sendiri Ayahnya selalu percaya padanya Bahkan, saat Roberto memulai karir profesionalnya di Gremio Ayahnya selalu bilang ke semua orang Roberto bagus Tapi lihatlah saat adiknya muncul Ayahnya sangat mencintai sepak bola Cinta itu juga Dia turunkan pada kedua anaknya Jadi, kenapa dia tak bisa melihat ayahnya lagi? Ronnie tak bisa menerima apa yang kakaknya katakan Dia tak langsung merasa sedih saat ayahnya meninggal Tapi kesedihan itu tumbuh Dan semakin melukainya dari waktu ke waktu Sejak kematian ayahnya Roberto menggantikan peran ayah bagi Ronnie Apalagi ibu mereka juga menikah lagi Dia mencoba meneruskan karirnya Sambil terus menjaga dan melatih Ronaldinho Hal inilah Yang di kemudian hari Membuat Ronnie meletakkan 100% rasa percayanya pada Roberto Meskipun sang kakak terkenal Dengan reputasinya yang serakah Roberto membantu Gremio memenangkan Tiga gelar kompetisi negara bagian Rio Grande dosul berturut-turut pada tahun 1988 1989 Dan 1990 Namun sayang Di tahun 1991 Roberto mengalami cedera lutut parah Yang membuatnya absen selama berbulan-bulan Gremio menjualnya ke Sion Dia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Sporting Lisbon Vasco de Gama Hingga Fluminense Sebelum kembali ke Sion pada 1996 Karirnya menurun Namun nama adiknya mulai bersinar Sejak itu Roberto meninggalkan karir sepak bolanya Berbekal pengalamannya di Eropa Dia memilih menjadi agen sang adik Mengurus segalanya untuk Ronaldinho Dan petualangan Ronaldinho pun Dimulai Tampil memukau bersama Gremio Dan debut seniornya di klub itu Dimulai di turnamen Copa Libertadores 1998 Tahun berikutnya Dia diundang untuk bergabung dengan tim nasional senior Brazil Untuk berlaga di Piala Konfederasi di Meksiko Brazil berhasil finish di posisi kedua Dan Ronaldinho Memenangkan penghargaan bola emas Sebagai pemain terbaik turnamen Serta penghargaan sepatu emas Sebagai pencetak gol terbanyak Dia memang ditakdirkan menjadi bintang Borussia Dortmund Memberikan tawaran Leeds bersedia membelinya Dengan nilai 42 juta pounds Padahal Nilai tertinggi pemain kala itu Hanya di angka 32 juta Dari London Arsene Wenger bahkan hampir Menyelesaikan kesepakatan Untuk kepindahannya Namun transfer itu batal Karena masalah izin kerja pemain asing Di Liga Inggris Di musim ketiganya bersama Gremio Ronaldinho Mencetak 41 gol Dalam 49 pertandingan Klub itu berkali-kali menawarkannya Perpanjangan kontrak Sayang Agennya menolak Tawaran dari klub-klub Eropa Terus berdatangan Presiden Gremio Jose Guerrero Tak mau melepasnya Meski media terus menyoroti klub itu Guerrero Bahkan memasang sepanduk yang bertuliskan Kami tak menjual pemain terbaik kami Di halaman kantor mereka Namun Di awal musim 2001-2002 Dia bergabung dengan PSG Kakak yang menjadi agennya bahkan Sudah membangun kesepakatan itu Di musim sebelumnya Itu tentu melanggar aturan Gremio marah Fans klub itu menuduh Ronaldinho Sebagai pengkhianat Apalagi Ada sebuah kesepakatan Di sepak bola Brazil Seorang pemain Tak boleh pergi secara gratis Dia harusnya memperpanjang kontrak Agar tak pergi secara cuma-cuma Gremio dan PSG Membawa masalah itu ke pengadilan Selama proses hukum berlangsung Ronnie tak bisa bermain Karena aturan dari FIFA Dia memilih tinggal di ibu kota Brazil Rio de Janeiro Berlatih sepak bola Sambil belajar bahasa Perancis Pertengahan Agustus 2001 PSG akhirnya bisa memainkan Ronnie Ia mendapatkan nomor punggung 21 Dan bermain bersama JJ Ococha Nicholas Anelka Mauricio Pochentino Gabriel Hens Mikel Arteta Serta dua pemain Brazil lainnya Aloisio dan Alex Dias Gol pertamanya Baru dicetak di bulan Oktober Lewat sebuah tendangan penalti Saat mereka melawan Lyon Dan sejak hari itu Dia langsung menjadi pemain favorit Yang namanya menggema Di tengah teriakan fans PSG Saat dia berlari kencang Di sisi kiri lapangan Ataupun saat dia membuat lawannya bingung Dengan dribblenya yang fantastis Gol-golnya impresif Dia juga membantu klub Mencapai semifinal Copa de la Ligue 2001-2002 Dan klub finish di posisi 4 Di Liga musim itu Sayangnya Meski Paris cukup indah Untuk ditinggali Kehidupan Ronnie Penuh gejolak di sana Dia terus menerus cekcok Dengan pelatih PSG saat itu Luis Fernandez Fernandez selalu mengomentarinya Karena terlalu larut Dengan kehidupan malam di Paris Wajar saja Jika Ronnie lebih sering menjadi Pemain cadangan Ketimbang starter Jeremy Leroy Pemain yang selama 2 musim Berbagi ruang ganti dengan Ronnie Pernah bercerita Ronnie memang selalu keluar malam Setiap hari dia memang Tidak pernah berlatih Dan langsung tampil saat harus Dimainkan Saya pikir mungkin dia mencoba Jejak Romario Tapi ya Dengan level kesuksesan yang berbeda Di pagi hari Dia datang dengan sunglass Lalu mengganti pakaian Dan langsung ke meja Pijat untuk tidur Para pemain dengan bakat Seperti dia memang berbeda Tak ada yang tahu Harus berbuat apa Dengan kebiasaannya itu Di musim keduanya Meski perseteruannya Dengan Fernandes Masih berlanjut Ronnie Tampil impresif Walaupun tak sebagus Di musim pertamanya PSG finish Di posisi 11 Di Liga Dan gagal lolos Dalam berbagai kompetisi Eropa Untuk musim berikutnya Ronaldinho Memutuskan pergi Ke Spanyol Ronaldinho Tampil mewah Di Piala Dunia 2002 Pertandingan debutnya Adalah saat Brazil Melawan Turki Turnamen Piala Dunia Yang dimenangkan Tim Samba itu Tak hanya Mempertontonkan Permainan Jogo Bonito Yang indah Ronaldinho Yang menari-nari Di lapangan Adalah sisi lain Yang membuat Banyak orang terhibur Dan baginya Bermain di Timnas Brazil Seperti mimpi Yang menjadi kenyataan Aku bermain Untuk Brazil Untuk periode Yang luar biasa Aku bisa bermain Dengan orang-orang Yang menjadi pahlawanku Pahlawan Yang dalam waktu singkat Menjadi temanku Setiap kali Aku dipanggil Untuk bermain Dengan mereka Rasanya Seperti impian Yang jadi kenyataan Bahkan Hingga hari ini Aku selalu Grogi Baik itu Saat setiap kali Ku cium Ronaldo Di pipinya Saat bertemu Rivaldo Atau saat Berada di tempat Yang sama Dengan Roberto Carlos Dan Cavu Kebersamaan Yang membuatku Selalu merasa Sangat emosional Mereka akan Selamanya Menjadi pahlawan Bagiku Piala dunia Itu juga Membuat banyak Kesempatan Yang luar biasa Untuknya Salah satunya Dia hampir Saja menjadi Pengganti David Beckham Di Old Trafford Barcelona Sempat melewati Masa-masa Mengerikan Di era Juan Gaspar Mereka Belum pernah Memenangkan Apapun Dalam 6 musim Di akhir musim 2002-2003 Barca Finish di posisi 6 Klub itu Benar-benar Membutuhkan Perubahan Dan Juan Laporta Saat itu Sedang mencalonkan Diri untuk Menjadi Presiden Barca Dalam Kampanyenya Ia berjanji Akan membawa David Beckham Ke Camp New Kita tentu Masih Mengingat Satsar Alex Melempar Sepatu Ke wajah Beckham Setelah Kekalahan MU Di Piala FA 2003 Dari Arsenal Saat itu Semua orang yakin Dia akan Segera Meninggalkan Old Trafford Banyak Yang mengira Dia akan Menerima Tawaran Sebesar 25 juta Pound Sterling Yang diberikan Barcelona Jika Laporta Memenangkan Pemilihan Selain Beckham Alternatifnya Adalah Terry Henry Dan Ronaldinho Segala Macam Dokumen Sudah Diurus Dan Beckham Datang Ke Spanyol Tetapi Bukan Ke Camp Dia Ke Santiago Barnabio Karena Lebih Memilih Tawaran Florentino Perez Karena Dia Kecewa Dengan Laporta Yang Malah Menjadikannya Pion Politik Jadi Pilihan Pilihan Barca Selanjutnya Adalah Teori Henry Tapi Pemain Berjulukan El Mimo Itu Tak Berminat Meninggalkan Arsenal Jauh Di Old Trafford Sir Alex Menantikan Kedatangan Ronaldinho Dia Sudah Lama Mengontak PSG Dan Pemain Brazil Itu Akan Mendarat Di Bandara Manchester Sayangnya Ketika Ronaldinho Tiba Manchester Sedang Hujan Agenda Untuk Membawanya Berkeliling Klub Gagal Sir Alex Mengalihkan Sasarannya Pada Cristiano Ronaldo Yang Saat Itu Masih Bermain Di Sporting Lisbon Dalam Biografinya Sir Alex Bercerita Saya Telah Menyetujui Kesepakatan Untuk Membawanya Ke Old Trafford Carlos Cuero Sudah Di Paris Dan Membuat Jaminan Upaya Untuk Membeli Ronaldinho Mencerminkan Fakta Bahwa United Selalu Menggunakan Pemain Pemain Handal Saya Selalu Mencari Bakat Semacam Itu Lagi Pula Kami Mendapat 25 Juta Pound Dari Beckham Dan Kami Mendapatkan Ronaldinho Hanya 19 Juta Pound Mungkin Jika Saat Itu Cuaca Sedang Baik Dia Akan Bergabung Bersama Kami Lagi Pula Sejak Awal Keinginan Ronaldinho Adalah Bermain Di Barcelona Terutama Karena Kedekatannya Dengan Sandro Russel Calon Wakil Presiden Barca Kala Itu Selain Itu Tentu Atas Saran Sang Kakak Aku Mungkin Hampir Bermain Untuk MU Tapi Kakakku Telah Menganalisis Apa Yang Harus Kulakukan Selepas Bermain Dengan PSG Aku Adalah Pemenang Piala Dunia Dan Banyak Pintu Yang Tentu Terbuka Untuk Ku Jadi Saat Sandro Terpilih Aku Punya Kesempatan Untuk Melihat Barcelona Dan Kotanya Pilihan Itu Tentu Semakin Mudah Tak Tak peduli Sekalipun Banyak Orang Meremehkannya Karena Dia Hanya Menjadi Pilihan Alternatif Laporta Ronaldinho Bangga Dengan Pilihannya Ada Banyak Sindiran Untuknya Salah Satunya Datang Dari Roy Keane Aku Bukannya Tak Menghormati Orang Lain Tapi Pemain Yang Tak Mau Dikontrak MU Sebaiknya Diperiksa Isi Kepalanya Tapi Suara Sumbang Dari Barnebio Terdengar Lebih Menyakitkan Karena Mempersoalkan Penampilannya Setelah Penanda Tanganan Itu Salah Satu Anggota Dewan Madrid Dengan Percaya Diri Pernah Mengatakan Betapa Jelek Ronaldinho Tak Ada Untungnya Membeli Dia Dia Tak Bernilai Dia Begitu Jelek Sehingga Membuat Brand Kalian Tenggelam Antara Ronaldinho Atau Beckham Aku Akan Memilih Beckham 100 Kali Lihat Saja Betapa Tampannya Beckham Betapa Berkelas Dan Bercitranya Dia Seluruh Asia Jatuh Cinta Pada Klub Kami Karena Beckham Ronaldinho Terlalu Jelek Tapi Tak Lama Setelah Itu Banyak Orang Tentu Mengakui Betapa Beruntungnya Barkha Dengan Ronaldinho Di Dalam Di Dalamnya Barcelona Mendatangkan Ronaldinho Dengan nilai sebesar 25 juta pound sterling Mengalahkan tawaran yang diberikan MU Meskipun Meskipun saat itu MU adalah juara Liga Inggris Dan Barkha hanya finish posisi 6 di Liga Dia sama sekali tak khawatir memilih Barcelona Gol kompetitif pertamanya Dicetak saat Barkha melawan Sevilla di Liga Namun Dia absen di separuh musim Karena cedera Barkha juga merosot ke posisi 12 Tapi Ronaldinho tak pernah ragu Apakah dia telah memilih tim yang salah Aku tak pernah ragu Berada di tim itu adalah kehormatan besar bagiku Sejak awal Hingga musim terakhirku disana Semua orang punya mindset yang sama Kami percaya Bahwa itu hanya masalah waktu Dan yakin Bahwa proyek kami Ada di jalur yang benar Kami tak merasa tertekan Serius Sedikit pun tidak Aku terlalu bahagia Bermain di tim yang pernah dibela para pahlawanku Benar saja Saat dia kembali dari cedera Dia menyumbangkan 15 gol Klub memenangkan 15 dari 20 pertandingan mereka di Liga Dan finish di posisi 2 Di bawah Valencia Yang saat itu diasuh Rafa Benitez Wajar saja jika Wajar saja jika Safi Hernandez Memuji Ronaldinho sebagai pemain yang berubah sejarah Karena kedatangannya ke Barka Memang menjadi awal dari kebangkitan lagi Blaugrana Di musim 2004-2005 Ronaldinho Membawa Barcelona kembali ke puncak sepak bola Spanyol Perubahan besar terjadi musim itu Keluarnya Louis Enrique Mark Overmars Clifford Davids Dan Koku Yang digantikan Samuel Eto'o Deco dan Julie Dengan total pembelian senilai 55 juta ponsterling Membuat mereka merebut lagi gelar La Liga Yang telah gagal diraih selama 6 musim Ronny dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA Dia membuat Barka dan Cules Kembali tersenyum lagi Tak lama Klub menawarkan perpanjangan kontrak Hingga 2014 Tapi Dia menolaknya 8 Maret 2005 Di turnamen Liga Champions Ronaldinho Mencetak gol ikoniknya di Stanford Bridge Ronny juga membangun duet mematikan dengan Lionel Messi Chemistri yang kuat terbangun di antara keduanya Bukan hanya membantu Messi muda mencetak gol pertama lewat asisnya Ronny juga mengangkatnya sebagai adik Safi di kemudian hari pernah bercerita Mereka memiliki hubungan yang baik Leo Deco dan Ronaldinho Mereka seperti keluarga Dan Sama seperti orang lain Ronny melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Messi Kemismua membantunya Tetapi Ronny Melakukannya dengan spesial Menyambut remaja itu sebagai seorang keluarga Dan membantunya Hingga Lionel Messi menjadi seperti sekarang Meski saat itu banyak media memberitakan rumor Bahwa Ronaldinho memberi pengaruh buruk terhadap Messi Dia menampiknya Itu tidak benar Kalian tak selalu harus percaya dengan apa yang kalian baca di media Aku selalu berusaha memberi pengaruh baik padanya Aku benar-benar melakukannya Seperti yang pernah Ronaldo lakukan padaku Saat kami bermain bersama Caranya memperlakukanku Membuatku selalu merasa seperti dipeluk Ronaldo Aku juga ingin melakukan hal yang sama pada Messi Dia begitu pemalu Tetapi itu yang membuatku menyukainya Dia anak yang baik Kami berada di jalan yang sama Dan dia adalah pesepak bola yang jauh lebih baik daripada aku Di akhir tahun 2005 Ronaldinho memenangkan banyak penghargaan pribadi Dia menjadi pemain terbaik dunia FIFA lagi Dan terutama memenangkan Ballon d'Or Dominasinya di dunia sepak bola kala itu Benar-benar tak tertandingi Tak lama sebelum penghargaan itu Ronaldinho memukau Madridista di laga El Clasico Yang digelar di Bernabeu Sergio Ramos mungkin masih bermimpi buruk karena pertandingan itu Itu adalah debut sang defender muda di El Clasico Dan di depan matanya Ronaldinho menari dengan bola di kakinya Lalu mencetak sebuah gol yang indah 17 menit berselang Ronaldinho berlari lagi Benar-benar tak bisa dihentikan Dan golnya bersarang lagi di gawang Madrid Para penggemar Madrid Memberi penghormatan untuknya Dengan berdiri dan bertepuk tangan Ronnie mengenang Aku lebih menghargai momen itu saat ini Ketimbang saat dulu melakukannya Saat itu Aku tak terlalu peduli Karena aku memikirkan permainan selanjutnya Tapi sekarang Aku tahu Sangat sedikit pemain yang bisa mendapat penghormatan itu di sana Saat ini Aku tiga kali lebih bahagia setiap kali mengingatnya Ternyata Ada sebuah hal unik yang dilakukan Ronnie sebelum pertandingan El Clasico Yang monumental itu Menurut Andres Iniesta Seperti yang tercantum dalam biografinya The Artist Bing Iniesta Beberapa hari sebelum pertandingan penting itu Ronnie tiba-tiba menelponnya jam 3 pagi Beberapa hari sebelum Clasico melawan Real Madrid Dino menelponku di rumah pada malam hari Andres Aku tahu ini jam 3 pagi Tetapi aku harus mengakui sesuatu Bulan Juni ini Aku akan meninggalkan Barca Kakakku telah bersepakat dengan Madrid Nilai kontraknya fantastis Aku tak bisa menolaknya Kau masih muda Kau tentu mengerti Tapi tolong Jangan beritahu siapapun di ruang ganti Ataupun klub Jangan hianati aku Aku mempercayaimu lebih dari siapapun Andres Selamat malam Dia bahkan tak memberiku kesempatan berbicara Dia langsung menutup teleponnya Esokan paginya Aku datang ke tempat latihan Dan merasakan suasana yang sangat canggung Semua orang bersikap canggung dengannya Ketika hari klasiko tiba Di ruang ganti Santiago Barnebio Dinyo memberitahu kami Teman-teman Hari ini adalah pertandingan yang sangat penting Mereka kuat Tetapi hari ini aku mengetahui Bahwa kita sudah seperti keluarga Aku menelpon kalian satu persatu di malam hari Dan aku memberitahu kalian Bahwa aku akan pergi pada bulan Juni Tetapi tidak ada dari kalian Yang membocorkannya Sejak itu Aku menyadari Bahwa kita lebih memilih menderita dalam diam Daripada saling menghianati Aku akan tinggal disini untuk waktu yang lama Sekarang Mari kita pergi ke lapangan Dan memberikan pelajaran kepada para pemain Real Madrid ini Permainan pikiran Ronaldinho itu Memberikan mereka kemenangan 3-0 Dan tepukan yang meriah dari penggemar Real Madrid Barcelona kemudian memenangkan La Liga Mengalahkan Madrid dengan 8 poin Dan kemudian mereka memenangkan Liga Champions Selama waktunya dibarkah Ronnie memang sering memotivasi Atau terkadang mengerjai rekan setimnya Apalagi sebelum laga El Clasico Menurutnya Penghilang stres Selalu dibutuhkan sebelum pertandingan Melawan pemain-pemain terbaik Galacticos Terima kasih telah menonton! Frank Reichardt mengandalkannya Rekan setimnya apalagi Tak perlu dipertanyakan bakatnya Karena talentanya tak terkalahkan Jadi Ronaldinho adalah pesepak bola Yang sempurna bukan? Tapi Sebelum melanjutkan musimnya yang lain di Camp New Kita sepertinya perlu melirik gaya hidupnya di luar lapangan Terutama Kesenangannya pada pesta Dan kehidupan malam di Barka Dia melakukan hal yang sama Hampir setiap malam Tak peduli besoknya akan ada pertandingan Tak peduli itu apakah final champion Atau derby El Clasico yang keras Menurut beberapa media Spanyol Menurut beberapa media Spanyol Nyaris setiap malam Ronnie bersama teman-temannya Akan memulai malamnya di restoran Bintang 5 Dengan hidangan mewah Tentu Dia yang mentraktir mereka Dia selalu menyapa penggemar Dan dengan ramah memberikan tanda tangan atau berfoto Setiap kali Fans menyapanya dimanapun itu Makan malam itu Akan selalu dilanjutkan dengan pesta sampai pagi di pub Ataupun di skotik kelas atas Ronaldinho dikabarkan sangat suka menari Back-back kelas dunia yang pernah berhadapan dengannya Pasti sering melihat tarian Ronnie di lapangan Tapi dengan bola di kakinya Namun Di nightclubnya Ronnie akan menari dengan senyum yang lebih lebar Senyuman dan tawa yang berbeda dengan yang kita lihat di lapangan Kebiasaannya berpesta Seringkali bisa ditolerir Karena penampilannya tetap luar biasa di lapangan Tapi faktanya Penampilan luar biasa Akan ada batasnya Jika tak disokong dengan kerja keras dan disiplin Musim 2006-2007 Dia mencetak gol kelima puluhnya di Barca Dengan tendangan salto yang spektakuler Ia telah memimpikan mencetak gol seperti itu sejak kecil Dia juga tampil spektakuler Dalam turnamen piala dunia antar klub Meski Barca gagal di final Mereka pun disingkirkan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions Walaupun Blaugrana tak memenangkan Liga karena kalah agregat dengan Los Blancos Dia mencetak 21 gol indah di Liga musim itu Musim 2007-2008 Karirnya diganggu serangkaian cedera Setelah tiga musim yang benar-benar sukses Dan memenangkan semua tropi utama bersama Barca Dia mulai menunjukkan penurunan performa Terutama karena gaya hidup dan tak disiplin berlatih Barca finish di posisi ketiga di Liga Dan Frank Rijkaard meninggalkan Kemnyuk Pep Guardiola mengisi posisi pelatih Dan Ronaldinho mengemasi barang-barangnya Dia menuju San Siro Usianya 28 tahun Dia memutuskan menyeberangi Laut Tengah Dan memulai petualangan barunya Sambil mengenakan seraga merah hitam AC Milan Dia bisa saja menetap di Kemnyuk Pep sempat memintanya Tapi dia menginginkan suasana yang berbeda Waktu itu aku memilih pergi Aku dan Rijkaard datang ke Kemnyuk bersama-sama Dan kami juga meninggalkan tempat itu bersama-sama Rijkaard pergi karena dia menginginkan hidup yang baru Hidupnya sangat sederhana Dan dia bahagia Dan aku Menginginkan tantangan baru Tentu saja saat aku dibarkah Itu adalah momen terbaik dari karirku Tapi kita semua tahu Saat Pep mengambil alih posisi manajer Dia tak berencana menggunakan Deko Eto'o Ataupun Ronaldinho Mungkin jika Ronnie mau mengubah kebiasaannya Dia akan membiarkannya tetap di sana Tapi Itu tentu mustahil Sekali lagi Ronnie bahkan masih memiliki kesempatan bermain di Liga Inggris Jika menerima tawaran Taksin Sinawatra Pemilik Manchester City itu bersedia membelinya dua kali lipat dari Milan Dan menawarkan gaji sebesar 200 ribu pound per minggu Tapi lagi-lagi Ronnie tak punya minat ke Inggris Ronnie memilih nomor 80 untuk jersinya Saat itu Jersi nomor 10 sudah dipakai Clarence Sidoff Gol pertamanya untuk Rossoneri Dicetak di derby melawan Inter AC Milan Menang 1-0 Dari 32 penampilan di musim pertamanya Ronnie membukukan 10 gol Penampilannya selalu menghibur fans Rossoneri Meski dia lebih sering memulainya Dari bangku cadangan Carlo Ancelotti Pelatih pertamanya di Serie A Sering mengkritiknya karena dia malas berlatih Dan terlalu sering berpesta hingga larut malam Penurunan performa Ronaldinho tidak mengejutkan saya Kondisi fisiknya sangat rawan Meski bakatnya tidak perlu diragukan Milan bahkan pernah memberinya denda Karena kedapatan di sebuah klub malam menjelang pagi hari Padahal mereka sedang bersiap-siap untuk pertandingan Liga Champion Di musim keduanya Ronnie meningkatkan performanya Bisa dikatakan Dialah pemain terbaik Milan musim itu Saat itu Ancelotti telah digantikan Ronaldo de Aroho Dan Leonardo Menempatkan Ronnie dari gelandang serang tengah Kesisi kiri lini tengah Dalam formasi 4-3-3 Dua golnya saat bertanding ke kandang Juventus Atau hat-tricknya saat melawan Siena di minggu berikutnya Membuat Ronnie Seolah-olah menyalakan lagi masa kemasannya Lihat saja betapa berliannya dia Saat Milan melawan Manchester United di Liga Champion Meski Milan kalah 3-2 waktu itu Di musim ketiga Yang menjadi musim terakhirnya di Milan Ronnie Masih menjadi bagian dari lini serang Milan Bersama Zlatan dan Robinho Dia hanya bermain di separuh musim Tampil pada 16 pertandingan Mencetak 1 gol Dan beberapa asis Lalu di pertengahan musim Ronnie meninggalkan seri A Mengapa dia meninggalkan Milan Dan menolak perpanjangan kontrak Tentu Karena masih Miliano Allegri Semua orang tahu Allegri membenci pesta hingga larut malam Allegri lebih sering menudukkannya di bangku cadangan Tak hanya itu Tindakannya juga lebih sering membuat Ronnie kecewa Menurutnya Pelatih itu biasa memanggilnya dengan sebutan pupu Yang dalam bahasa Portugis Berarti idiot Salah satu fans Milan pernah diwawancara terkait pendapat mereka tentang Ronaldinho Dan dia berkata Itu adalah caranya Apakah itu menang? Kalah? Bermain bagus ataupun tidak? Ronaldinho tak peduli Dia akan terus menemukan tempat untuk berpesta dan menikmatinya Kami mencintainya di Milan Tetapi Dia menghancurkan karir dan dirinya sendiri Ronaldinho Meninggalkan Milan pada Januari 2011 Untuk kembali ke negara asalnya Brazil Bergabung dengan Flamingo Dan membantu tim memenangkan kampionato Karyoka Di tahun 2012 Berusia 32 tahun Dia bergabung dengan Atletico Miniero Dan mereka memenangkan trofi paling dicari di Amerika Selatan Copa Libertadores Dia sempat bermain semusim bersama Quere Taro di Meksiko Di sana Dia merasakan lagi Bahwa passionnya terhadap bola Bisa membuat banyak orang menghormatinya Tanggal 11 Juli 2015 Dia kembali ke Brazil Dan menandatangani kontrak bersama Flaminense Dia juga mengatakan pada klub itu Tak bisa lagi bermain sebaik sebelumnya Tapi Bagi klub itu Dia tetap spektakuler Pada Juli 2016 Ronaldinho Bermain untuk Goa Fives Sebuah tim futsal dari Goa di India Bersama dengan Ryan Giggs Paul Scholes Michael Salgado Dan Hernan Crespo Serta pemain futsal Falcao Di Liga Futsal Premier Setelah dua pertandingan Ia meninggalkan India Untuk menjadi duta Paralimpiade musim panas 2016 Di Rio de Janeiro Dia sempat bermain untuk Delhi Dragons Dan tampil di beberapa pertandingan Namun Pada Januari 2018 Dia mengumumkan pensiun dari sepak bola Menonton Ronaldinho Seperti menonton seorang anak yang bermain bola Cara tubuhnya bergerak Ekspresi wajahnya Dan lihat bagaimana bola di kakinya Tak ada kekhawatiran di sana Hanya ada Ronaldinho Bola Dan senyumannya yang membuat semua orang bahagia Legenda Brazil Tosto Pernah mengatakan Ronaldinho Memiliki keterampilan menggiring bola Rivelino Visi Gerson Semangat dan kebahagiaan Garingka Kecepatan Keterampilan Dan kekuatan Jarsinho Dan Ronaldo Kemampuan teknis Zico Dan kreativitas Romario Tapi di atas segalanya Dia memiliki satu Kemampuan yang sangat istimewa Dia membuatmu tersenyum Cerita kita tentang Ronaldinho Gaucho Belum berakhir Karena bagian menariknya Ada saat Ronaldinho nyaris kehilangan segalanya Dan sempat mendekam di penjara Apa yang sebenarnya terjadi pada Sang Gaucho Simak di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!